Intro Heiho gengs, kebayang gak sih besok pagi ketika bangun tidur, tiba-tiba kita jago aja. Dari yang biasa-biasa aja, tiba-tiba jago ngelukis, main piano atau tiba-tiba jago matematika. Waduh, jadinya keren atau malah serem ya gengs? Nah, kali ini pintu labirin merangkumkan orang-orang yang auto jenius setelah ketimpa musibah. Berikut rangkumannya. 1. Jason Paget Menjadi ahli matematika setelah mengalami penganiayaan. Jason Paget sebenarnya adalah pria biasa gengs yang lahir pada tahun 1970 di kota Anchorage, Alaska dan tinggal di Tacoma, Washington. Pada tahun 2002 silam nih, Jason Paget mengalami penganiayaan berat di luar sebuah bar karaoke. Paget ini masih ingat betul gengs, gimana dirinya dianiaya oleh dua pelaku yang hendak merampok dirinya. Kepalanya ditendang dengan sangat keras, hingga dokter mendiagnosa Paget mengalami gegar otak parah dan mengalami luka pada bagian ginjal. Nah, pasca serangan tersebut, Paget diketahui mengalami trauma dan kecemasan ketika bersosial. Namun di saat yang sama, Paget memperhatikan perubahan pada dirinya yang begitu tampak berbeda. Ia mampu menggambarkan lingkungan di sekitarnya dengan visual-visual geometri. Dan setelah sembuh, Paget ini mampu menggambar bentuk geometris yang rumit, padahal Paget ini gak memiliki histori pelatihan formal untuk memahami persamaan-persamaan yang diwakili gambar-gambar tersebut. Nah, sebelum mengalami cedera, Gengs, Paget dikenal sebagai seorang atlet dan juga pelukis. Dan bukan termasuk orang yang menonjol dalam bidang akademis. Bahkan, ia tak lulus dalam ujian pra-aljabar dalam pelajaran matematika. Tapi sekarang, Gengs, Jason Paget ini secara ajaib berubah menjadi seseorang yang super jenius di bidang matematika dan menjadi seorang number theorist atau ahli teori bilangan lho. Wow, keren banget deh. Parah, parah, parah. 2. Franco Magnani jago melukis setelah demam tinggi Lahir pada tahun 1934, Gengs, Franco Magnani tumbuh di sebuah desa kecil di wilayah Tuscani, Italia bernama Pontito. Seperti banyak tempat di Eropa pada waktu itu, desanya juga dihancurkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1960, Franco tiba-tiba menderita penyakit aneh, Gengs. Dia terserang demam yang memaksanya untuk beristirahat total, menyebabkan delirium dan berhalusinasi. Nah, saat sakit ini, dia memimpikan rumah masa kecilnya di Pontito, Italia yang dia tinggalkan hampir satu dekade sebelumnya. Ketika terbangun, Gengs, dia langsung melukis mimpi yang berisi semua adegan dari masa kecilnya. Ternyata, eh ternyata, secara mengejutkan, Magnani mampu melukis semua scene dalam mimpinya dengan sempurna. Entah bagaimana ya, Gengs? Kerusakan otak akibat demamnya yang sekarang diakini sebagai bentuk epilepsi telah mengaktifkan sesuatu di otaknya yang memungkinkannya mengingat setiap detail dari momen masa kecil ini. Lebih dari 20 tahun setelah Magnani sakit, seorang fotografer melakukan perjalanan ke Pontito dan memotret adegan yang persis muncul di lukisan Magnani. Eh, jangan-jangan, selama ini pas mimin demam, itu adalah proses kebangkitan bakat mimin yang akhirnya tertunda karena paracetamol. Yah, gak jadi jenius deh, Gengs. 3. Anthony Kikoria jago musik setelah tersambar petir Pada tahun 1994, Gengs, Dr. Anthony Kikoria baru saja menutup telpon umum ketika cahaya yang menyilaukan muncul entah dari mana. Mengenai telpon dan kemudian menghantam wajahnya dan ia pun sampai terpental. Ya, dia baru saja tersambar petir, Gengs. Selama beberapa bulan berikutnya, Kikoria mencoba untuk kembali ke kehidupan normalnya, tetapi dia merasa ada yang aneh nih. Dia sepertinya tidak bisa fokus pada pekerjaan dengan mudah dan ingatannya sedikit kabur, Gengs. Tapi tak lama kemudian, masalah-masalah itu hilang. Tepat ketika kehidupan tampaknya kembali normal, Kikoria tersentak lagi, Gengs. Kali ini oleh keinginan yang tak pernah puas untuk membuat musik. Keinginan itu segera menjadi obsesi. Dia mendengar musik dalam mimpinya, tetapi dia tidak tahu cara bermain piano atau membuat lagu dari kepalanya. Maka ahli bedah berusia 42 tahun itu, mulai belajar sendiri bermain piano dengan meminjam. Semakin dia belajar, semakin obsesinya tumbuh. Setiap waktu luang dihabiskan dalam musik. Bahkan setelah istrinya meninggalkannya, Kikoria terus bermain. Waduh om, ngeri banget pengalamannya ya. 4. Derek Amato Jago main piano setelah kepalanya terbentur di dasar kolam. Pada 2006, mimpi buruk menjadi nyata. Derek Amato, seorang penduduk Denver, Colorado, terjun ke kolam dan tak sengaja kepalanya terbentur ke bagian dasar kolam. Dalam kondisi pingsan, dia dilarikan ke rumah sakit. Cedera di kepala menyebabkannya kehilangan pendengaran yang parah, Gengs. Sakit kepala kronis, dan masalah ingatan yang masih berlanjut hingga hari ini. Namun Derek malah menganggap kecelakaan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada dirinya. Loh, gak bisa ya Gengs? Karena nih Gengs, pada hari-hari setelah kecelakaan itu, Derek mulai melihat bentuk-bentuk hitam dan putih yang bergerak. Aliran notasi musik yang berkelanjutan mengalir di belakang kelopak matanya yang tertutup. Meskipun Derek tidak pernah suka musik dan tidak punya kemampuan bermusik, Gengs. Namun secara tiba-tiba, dia memiliki kemampuan untuk duduk di belakang piano dan memainkan lagu-lagu rumit yang mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kebanyakan orang untuk memainkannya secara sempurna, Gengs. Wih diu, mimin aja mainin lagu ibu kita Kartini masih belebotan. Lah ini, bangun-bangun udah jago aja main musik klasik. Nah Gengs, demikian rangkuman orang-orang yang auto-jenius setelah ketimpa musibah yang telah pintu labirin ragu untuk kamu. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye Gengs!